selamat pagi jumpa lagi ya di YouTube channel Saint family guys ya pagi hari ini saya mau bikin serapan pagi guys pagi hari ini kita tidak masak ya guys ya dan pagi hari ini kita mau bikin serapan pagi guys nama serapan paginya yalah roti panggang cheese ya guys ya Oke guys saya akan tunjukkan bahan-bahannya roti panggang cheese nya ya guys ya terutama ada roti tawar dan ada cheese nya ada mentega mentega ini untuk kita bikin kue ya guys ya ada gula tepung jagung 3 sendoknya dan ada susu guys ya nanti ikut tekaran kita sendiri masing-masingnya guys ya Nah guys sekarang kita kena bikin dia punya ini dulu dia punya bahan-bahannya dulu atau toppingnya terutama kita tuang susunya kita tuang susunya guys ya 100 saya mau pakai 200 ya tadi 150 ya dan saya ambil lagi 100 ya ini 200 ya guys lalu kita masukkan tepung tepung dagung 3 sendok ya guys ya ini ikut ukuran sendiri tepung tangan sendiri agak-agak ya sampai dicair lah kita masukkan cheese nya ini saya suka banyak sisnya kita menggunakan cheese secukupnya ini ada dua sendok ya mentega ya guys ya gelap gak sebenarnya siang ya sudah pagi ya cuman dia tuh mau hujan ya guys pasang cukup besar sudah lampunya ya guys ya dan gula pasir lalu kita gaul sampai dia menekat ya sampai dia cair lah nah sekarang kita kena pergi masak mula guys ya kita pergi masak mula guys ya kita masak mula guys ya kita masaknya itu jangan sampai dia beku ya guys ya kita masaknya kasih cair dia punya cheese saja lah karena cheese sama gula ya kita mencairkan cheese sama gula kalau kalian tidak mau masak pun tidak apa kalian terus gaul sampai dia memetap lah karena cheese ini kan agak kerasnya guys ya jadi kita kasih dia punya apa nama kita punya cheese cair saja lah sambil kita tengok deh cair kita sambil tengok deh pekat juga lah kita aduk sampai dia memetap ya sampai dia agak pekat ya guys jangan terlaluan pekat ya guys ya setelah pas cairnya cair kita coba kita coba dan coba ya sudah mau cair gas karena kita menggunakan tepung jagung tadi ya guys ya jadi dia memang udah sangat pekat ya kalau pekat nanti tuh sudah tidak itu ya saya menggunakan api tepung jagung ya guys ya saya menggunakan api tepung jagung ya guys ya sudah sampai 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 akhirnya selesai matikan ya guys Oke ini aja pergi sapu di roti naik ya ini ada rotinya kita susun ya dan ini acisnya tadi ya kita ada masaknya sekarang kita kembali kita sapu di atasnya pas kita sapu nanti kita panggang ini enak nih guys kalian kita coba ya di rumah ya guys ya serapan pagi yang sederhana nih guys tinggal sedikit ya guys ya kita kasih habiskan ya guys ya kita sapu guys ya sapu deh guys disapu sampai merata ya selepas sapu merata kita panggang guys ya kalau mau terus makan macam ini pun boleh ya guys ya karena saya enak dan punya roti itu agak ranguk-ranguk sedikit ya guys ya jadi kita kena pergi panggang guys ya nih ya guys sudah habis ya jadi kita yang tegas gitu kita kena sapu lah dekat mana-mana lah ya saya juga pakai cheese ini roti panggang cheese ya serapan pagi ini langsung pagi kita guys mudah dan sangat gampang ya enak nih guys ya enak lagi guys ini biarkan dia tebal lagi tebal lagi tebal lagi enak ya oke guys sekarang kita kena pergi memanggang ya guys ya ini dia guys kita panggang guys ya dengan atas bawah ya apinya ya saya menggunakan 40 minit ya guys ya atas bawah ya dan suhu 200 lah karena saya mau di slow slow ya oke kita tunggu ya oke kita tunggu ya guys oke ya guys sedang ngembang ya guys ya kita panggang sampai dia depinya topping itu agak coklat-coklat ya guys ya oven saya minyak guys ikuti sana tuh tidak tepat dicuci itu guys ya ya dan sebab saya selalu panggang memanggangkan kemungkinan ini bukan senistiu kan jadi dia dia punya ovennya dinding itu mungkin kemungkinan besi ya guys ya tapi emang sering setiap habis dipanggang tuh dilap ya guys ya cuma dia tidak mau lari ya guys ya so tidak apalah yang penting kita masih boleh pakai lah ovennya tuh agak cukup cukup sudah guys tuh ya sudah agak hitam coklat sedikit lah kita baru angkat ya guys ya sudah cukup cukup guys tuh roti panggang cheese ya guys ya sangat sampel dan sederhana ya guys oke kita tunggu ya guys roti panggang cheese nya udah pun siap ya guys ya sekarang kita kena angkat guys roti panggang cheese nya udah pun siap guys semoga kalian suka ya guys dan semoga bermanfaat bagi kalian guys kalau kalian suka ya guys jangan lupa di subscribe, komen, like, and share ya guys ya dan juga tombol loncengnya ya guys inilah serapan kita yang sangat sederhana sampel tapi enak ya guys ya oke guys sampai disini dulu video kita hari ini sampai jumpa esok atau lain hari bye bye